Halo, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono. Teman-teman, pada saat ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana mengurus pencairan taspen untuk klaim pensiun. Yang pertama adalah mendapatkan SK pensiun dari BKPSDM atau dulu disebut dengan BKD. Nah, bagi teman-teman yang akan mengusulkan pensiun itu berkas harus masuk ke BKPSDM itu paling lambat 6 bulan sebelum jatuh tempo pensiun. Jadi jatuh tempo pensiun itu bulan di mana bulan lahir teman-teman. Jadi paling lambat 6 bulan, paling cepat 1 tahun. Jadi waktu itu saya mengurus 1 tahun. 1 tahun sebelum jatuh tempo pensiun, saya sudah mengurusnya. Nah, untuk syarat-syarat bagaimana mengurus pensiun, silakan teman-teman tanya ke kantor BKPSDM supaya pas persyaratannya. Nah, setelah mendapatkan SK pensiun dari BKPSDM, ada 4 SK asli semua yang kita dapat, yaitu yang pertama SK untuk keuangan di pemerintah daerah atau di kantor ke kabupaten. Di situ ada bagian keuangan, keuangan daerah. Kemudian, SK untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. DSK yang diberuntukkan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini waktu itu di daerah saya ini yang memberikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu langsung dari kantor BKPSDM. Jadi, tidak melalui saya. Kemudian, SK asli untuk PT Taspen. Lalu, SK asli untuk saya yang bersangkutan. Yang kedua adalah mendapatkan SKPP atau SK Pemberhentian Pembayaran dari Pemda Keuangan. Jadi, SK Pensiun tadi yang dari BKPSDM itu dibawa sendiri ke kantor keuangan di pemerintah daerah atau Pemda untuk mendapatkan SKPP. Nah, pada saat itu diminta juga pasfoto. Saya lupa pasfotonya mungkin apa 3 lembar apa 5 lembar. Jadi, silakan teman-teman bawa saja secukupnya. Nah, kemudian SKPP ini akan terbit pada bulan di mana bulan terakhir atau bulan saat teman-teman lahir. Misalnya, seperti saya lahir November, jadi tanggal 2 November SKPP ini sudah terbit. karena gaji aktif PNS itu terakhir pada bulan lahir teman-teman semua. Yang didapatkan adalah SKPP asli untuk PT Taspen. Nah, di situ sudah disertai dengan surat pengantar dari keuangan. Kemudian, yang kedua SKPP asli untuk Dinas Pendidikan. Nah, ini diantar sendiri ke Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ke Sekretariat atau ke bagian keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, yang ketiga SKPP asli untuk yang bersangkutan. Jadi, untuk kita sendiri. Nah, setelah didapat itu semua, silakan teman-teman pergi ke PT Taspen untuk mengurus pencairan keuangan Taspen ya, tabungan asuransi pegawai negeri. Yang dibawa ke PT Taspen adalah SK pensiun asli dari BK PSDM yang untuk PT Taspen. Kemudian, SKPP asli dari keuangan Pemda yang disertai surat pengantar, ya, jadi yang khusus untuk PT Taspen. Kemudian, dilengkapi dengan fotokopi identitas diri. dalam hal ini KTP tidak perlu di legalisir. Kemudian, juga fotokopi NPWP juga tidak perlu di legalisir, tetapi teman-teman harus membawa aslinya, siapa tahu ditanyakan. Kemudian, yang ketiga, fotokopi buku tabungan. terserah teman-teman mau buku tabungan Bank Pemerintah Daerah atau buku tabungan BRI, ya, ini catatannya kalau teman-teman masih punya hutang di bank tertentu, misalnya Bank Pemerintah Daerah, maka fotokopi buku tabungan ini harus fotokopi bank di mana teman-teman masih punya pinjaman. Mungkin di BRI, ya, teman-teman punya pinjaman, jadi fotokopi buku tabungan Bank BRI. Kemudian, nomor HP yang aktif, nomor HP teman-teman sendiri yang aktif, ya, karena nanti akan dihubungi pada saat pencairan. Kemudian, membawa pas foto 3x4, ini hanya untuk jaga-jaga teman-teman, karena saya kemarin tidak diminta, ya, tidak diminta, jadi, yang tahun kemarin itu ada yang diminta, tetapi pada tahun ini tidak diminta. Nah, kemudian yang terakhir, membawa surat lunas pinjaman dari Bank Pemerintah Daerah, misalnya di tempat saya adalah Bank Sumselbabel, ini bila teman-teman pernah pinjam, karena pengalaman saya, saya tidak membawa surat lunas dari Bank Sumselbabel, nah, padahal saya sudah lunas, tetapi setelah di cek oleh PT Taspen, saya masih punya, masih dianggap meminjam, jadi, di Bank Sumselbabel ini, ya, artinya belum, ya, seperti apa, saya tidak tahu administrasi di Bank Sumselbabel, yang jelas seperti itu, pengalaman saya, ya, jadi, saya harus mengurus untuk membawa surat lunas pinjaman dari Bank Pemerintah Daerah, nah, jadi itu teman-teman yang yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya pada saat ini, dan saat ini saya masih dalam posisi menunggu pencairan, karena baru saja selesai mengurus pencairannya ke PT Taspen, ya, keterangan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, sampai jumpa pada pertemuan tutorial yang akan datang, terima kasih. di